Super Tool Portable Style Mainan peralatan buat anak-anak 3 tahun ke atas Ini dapatnya lumayan lengkap, bentuknya koper Bahannya tebel nih kokoh Tebel banget Yang didapet itu ada amur, ada baut Bor, palu Kunci ring, terus kunci recet bergaji Ini kalau ngerasain namanya pengeris kayu ya Buat tukang kayu zaman dulu Terus obeng minus, obeng plus Ini kepala shock, sigmat Kunci pipa, kunci inggris sama gantungan Ini kerennya, bornya ini bisa pakai baterai ya Jadi bisa diputar ke kiri, putar ke kanan Kondisi belum dirakit, dia kayak gini Nanti packingan juga kita kasih bubble Biar aman sampai tujuan Nah ini kondisi udah dirakitnya nih Dapat kaki-kakinya, jadi setelah kita rakit semua ini ada kakinya Pokoknya kayak betulan lah, kayak meja kerja beneran gitu Dapat kaki-kakinya Ini yang didapat kunci inggris Ini bisa di setel Ini yang didapat kunci inggris Ini kunci inggris betulan Kunci pipa Kunci pipa Kunci pipa Sama kayak beneran juga bisa di setel Terus Ini kunci ring Oke Gargaji Semuanya dari plastik ya Nggak ada yang dari metal Jadi aman buat Dimainnya dengan anak-anak Gantungannya dapat 6 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Palu Sama ada plastik juga Obeng Obeng ini bisa dicopot Ganti kepalanya Ini obeng min Obeng plus Sama bisa dicopot juga Kunci recet Kunci recet Ini kalau bapak-bapak harusnya tahu lah Fungsinya untuk apa ini kunci recet Sikmat Sikmatnya bisa digeser juga Sikmatnya bisa digeser Ini penggelis kayu Mata bor Cotok Cotoknya juga bisa dimainin Cotoknya bisa dimainin Oke Ini mur Sama baut-baut Cadangan Nah ini mesin bor yang tadi saya bilang Baterai operated Atau pakai baterai Ini untuk putar ke Kanan Putar ke kanan Lihat ya Ambil contoh misalnya pakai obeng min Ya putar ke kanan Putar ke kiri Ini di switch ke kanan Untuk membuka Kiri buka Kanan Kunci Ya Posisi baterainya Sebentar saya buka Cara pemasangan baterai Ini ada baut kecil Dibuka dulu Bautnya udah keluar Bautnya udah keluar Nah ini baru digeser ke atas Ya Digeser ke atas ya Atau mau diturunin juga bisa Cuma gampangnya sih dibuka ke atas Baterainya pakai baterai A2 Kali 2 piece Oke Ini Bornya juga Bisa kita pakai Waktu untuk ngerakit ini ya Meja kerjanya Contoh Ini kan pakai baut plus Berarti kita pakai obeng min plus punya Baut plus Colkin ke bor Ini udah terpasang Mau dibuka berarti putar ke kiri Putar ke kanan Oke putaran lagi ke kiri Bautnya muter Ya Ya Terus untuk tahan bagian murnya Bisa pakai kunci ring Contoh Ini saya buka ya Tuh Oke Untuk masangnya Putar ke kanan Bornya juga di setel ke kanan Lihat Lihat Makin kenceng Buka Diputar ke kiri Setel ke kiri Buka Oke Oke Ini ada satu lagi Poin penting Yang harus saya jelasin tentang Cara buka Kopernya Oh iya Ini dapat stiker Stiker ini Nanti ditempel ke toolkitnya masing-masing Belum saya tempel Karena kan ini unit baru Nanti tinggal ditempel sendiri Biar lebih bagus Untuk perakitannya Nanti saya jelasin lagi Nah ini Nah ini Poin penting yang saya masuk tadi nih Bagian merah ini Ini dilihat ya Diperhatikan Posisi koper Ini kan nutup Ya Tuh Ini posisi kopernya udah dibalik nih Udah dibalik supaya bisa jadi Meja kerja seperti tadi Cara Supaya jadi koper lagi Ini yang harus diperhatikan Bagian sini ada dua baut Dua baut plus Ya Ini kita buka dulu Putar ke kiri Ini ditarik ke atas Ya Ditarik ke atas Udah kebuka Ini dibalik Cara baliknya Ini kan ada lubangnya Satu Dua Tiga Ini didorong Dorong ke belakang Didorong ke belakang Lihat Nah Udah copot Kopernya Ya Udah copot kopernya Ini kita jadiin koper lagi Caranya Sisinya begini Ya, kalo tadi kan begini Supaya jadi meja Supaya jadi meja Awalnya itu dia begini Bentuknya Bagian dalam dengan bagian dalam Dan dia menjadi koper Nah awalnya dia begini Untuk perakitan awal Semua diperatewin Ah sorry Isinya semua dikeluarin Terus kondisi awal begini Nah kan Saya kasih lihat Ya Lobangnya masuk Masuk Lepas Dorong sampai mentok Ya Dorong sampai mentok Tahanan yang bagian merahnya Dipasang Dipasang kembali Diputer ke arah kanan Untuk mengencangkan daur Dan Dan Dia kembali menjadi koper Rapat ya Beda sama yang tadi Waktu jadi Meja kerja Oke Ini saya ulang Kondisi pertama beli begini Masih bentuk koper Oke Oke Sisi dalam dengan sisi dalam ini berhadapan Waktu awal beli Ngerakitnya Oke Yang dibuka dulu Mod ke atas Laser ke bawah Nanti aksesorisnya dikeluarin dulu semua Ya Aksesoris dikeluarin semua Diperhatikan bagian merah ini Ada dua baut Ya Jangan di Jangan didorong Paksa Karena nanti akan patah Nah Jadi baut Dua baut ini Dikendorin dulu Puter ke kiri Untuk mengendorkan baut Setelah kendor Kabut pelan-pelan Pin atau tahanannya Keluarin dulu Lalu Kopernya Didorong Bagian atasnya aja Nah Copot Oke Udah copot Ini dibalik Setelah dibalik Pemasangannya Dari dalam ke depan Ya Dipasin Pasin dulu Setelah udah pas Baru dorong Sampai mentok Baru Tahanan ini Dipasang lagi Setelah pasang Bautnya dipasang lagi Puter ke kanan Untuk mengencangkan Baut satu lagi Puter ke kanan Puter ke kanan Jadilah Model Meja kerja Ya Untuk copotnya sama Seperti tadi Ini dibuka dulu Ingat ya Ini jangan dipaksa ya Sebelum Tahanan merah ini dicopot Jangan dipaksa Karena akan patah Oke Thank you Thank you